Sabar itu ternyata bukan hasil sabar ketika menghadapi ujian Tapi sabar itu ada tiga Sabar dalam taat Sabar dalam meninggalkan larangan Dan yang ketiga sabar menghadapi ujian Maka yang ketiga saya terangkan sebuah hadis yang singkat Orang yang mendapatkan ujian pak Sesungguhnya pahala mereka besar Walaupun tidak sebesar yang pertama dan yang kedua Tapi Nabi kemudian menerangkan kepada kita Kelak pada waktu hari kiamat Allah kita akan membagi manusia jadi dua Yang pertama Ahlul Afiyah Ahlul Musibah Ahlul Afiyah Dalam riwat Ibnu Majah Rasulullah itu bersabda manusia nanti ketika dikumpulkan di padang masa Dibagi menjadi dua Ada yang pertama Ahlul Musibah Yang kedua Ahlul Afiyah Ahlul Musibah itu siapa? Orang yang di dalam hidupnya diuji terus oleh Allah Sakit, bangkrut, dan lain sebagainya Ini namanya Ahlul Musibah Ada yang kedua Ahlul Afiyah Ahlul Afiyah itu jarang diuji, jarang sakit Jarang kemudian mendapatkan musibah dalam hidupnya Bapak tahu Kasih mereka tiga Satu, khairan Kasih mereka syurga Dua, Afiyah Kasih mereka kekuatan Kenapa Pak? Siapapun di antara Bapak dan Ibu disini yang mendapatkan ujian Pasti kekuatannya berkurang Sakit Yang dulunya biasa lari dua kilo menjadi lari satu kilo Pasti berkurang Diganti oleh Allah dengan kontan di akhirat Kasih mereka kekuatan untuk mengganti Kekuatan yang aku ambil ketika aku memberikan ujian bagi mereka di dunia Dan yang ketiga Mangzilah Kasih mereka tempat yang tinggi di syurga Tempat itu tidak bisa diraih dengan sholat Tempat itu tidak bisa diraih dengan sodakoh Tapi tempat itu hanya bisa diraih dengan orang yang sabar ketika mendapatkan ujian Dinaikkan itu alul musibah ke tempat yang tinggi Sampai ahlul afiyah Melihat itu Mendoakan kepala mereka ke atas Saking tingginya alul musibah ketika ditempatkan oleh Allah Lalu kemudian ahlul afiyah berkata Ya Allah Kalau setiap dibalik ujian Akan mendapatkan kedudukan setinggi itu di syurga Dan begitu mudahnya mereka dihisap karena sudah berkurang dosa-dosa mereka Tolong ya Allah Hidupkan kami sekali lagi Hidupkan kami sekali lagi Kasih ujian kami Potong-potong daging-daging kami Daging-daging kecil dan kami masih hidup Tidak apa-apa Selama kami mendapatkan tiga yang kamu berikan kepada musibah ketika di dunia Tapi tidak ada lagi balik ke dunia itu Disitulah kita faham Pak Ujian itu berat Tapi barahnya kontan Kalau kita semuanya disenangkan dalam hidup Pak Malah kita bingung Dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran Kalau bapak punya istri langsung soliha Anaknya langsung hafal Quran Kerjaannya langsung lancar Malah bingung Dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran Makanya kemudian kita kalau mendapatkan ujian Sabar Saya belajar sabar dari ibu saya Pak Saya tidak bermaksud mencucikan siapapun di hadapan Allah Tapi ibu saya dan bapak itu mendapatkan ujian yang menurut anak tidak ringan Ibu dan bapak saya itu mendapatkan putra yang pertama Don sindrum Pak Berkebutuhan khusus Anak yang kedua berkebutuhan khusus Kakak laki-laki pertama saya umurnya 53 tahun Kakak perempuan saya 43 tahun Dan itu berkebutuhan khusus Don sindrum Mandi harus dimandikan Makan harus dikondisikan Tidur harus disediakan Itulah yang menjadikan saya tidak bisa keluar kota Sampai beberapa lama Paling-paling setengah tahun baru sekali Dua kali Karena kemudian setelah pas kamu meninggalnya ibu Saya merawatnya Tapi saya belajar dari kesabaran ibu saat itu Saat itu saya ketika kecil Pak SMP Saya masih ingat Kadang-kadang ibu kalau makan di warung itu tidak pernah malu beliau Selalu digandeng kakak saya Dan tidak pernah ditinggalkan di mobil Saya anak SMP wajar Malu Pak Saya ngomong dan komentar Ibu, ibu ditinggal saja di mobil Kan orang pada melihatkan Kan kita tahu Pak masyarakat Indonesia Tidak bisa melihat sesuatu yang agak beda dikit Kecuali pasti dilihat terus Ibu saya ngomong Tidak apa-apa anak Biarkan saja Ibu yang kemudian akan Kemudian menggangin Kamu duduk di jauh-jauh dari ibu Tidak apa-apa Di rumah ibu bilang Tahu gak anak Kadang-kadang tobat Belum tentu nasuhah Kadang-kadang istighfar Belum tentu hati kita khusyuk Tapi kalau kita mendapatkan ujian dititipkan Anak yang semacam ini Kalau kamu sabar Tiap hari dihapuskan dosa-dosamu Walaupun kamu tidak tobat dan tidak istighfar Selama kamu ikhlas dan rito Dan saya akarnya Pak Setelah bisa dipondok Tidak ada perkara yang saya cari tahu pertama kali Kecuali apa Hisap orang yang down syndrome Dan hisap orang yang gila Semenjak kecil Orang gila itu Para ulama bagi dua Gila setengah perjalanan hidupnya Maka mereka dihisap Ada yang gila yang kedua Gila dari kecil Down syndrome dari kecil Maka mereka itu Tidak dihisap oleh Allah Mereka akan ditanya oleh Allah Tentang satu pertanyaan saja Ata'rifuni Kamu kenal dengan saya atau tidak Kalau anak-anak itu Menjawab Iya kami kenal engkau Langsung Allah masukkan ke syurga Tidak ada hisap sholat Tidak ada hisap puasa Tidak ada hisap amal apapun Karena mereka bukan mukalaf Dalam kehidupan di dunia Makanya saya ingat betul Ketika ibu saya pernah Nyisirin kakak saya Ibu saya kemudian Ngomong Kepada kakak saya Nak Nanti kalau kamu sudah di syurga Jangan lupakan ibu ya Jangan lupakan bapak Jangan lupakan adik Karena kamu nanti insya Allah Menjadi penduduk syurga Karena Allah cabut Kenekmatan sementara Di dunia Dan pasti Allah balas Di akhirat Kakak saya tidak mengerti Apa-apa ya Cuma diusap-usap Kepala ibu saya Dan sampai hari yang terakhir Ibu saya masih memandikan Masih kemudian Mengganti bajunya Sampai malamnya Beliau tersenang dengan jantung Selama 51 tahun Beliau merawat itu Dan saya belajar Di situ apa Ahlul musibah itu berat Tapi akhirnya manis Bagi orang yang ridho Dan orang yang ikhlas Maka siapapun hari ini Yang sedang diuji oleh Allah Sabar Moga-moga bapak Kalau dimasukkan kepada Ahlul musibah Ahlul musibah yang mendapatkan Tiga Khairan Ahfiah Dan mangzilah Tapi kalau mendapatkan Ahlul ahfiah Ahfiah yang bersyukur Sama Allah Barakallahu'alaikum Bapakallahu'ala